Beberapa waktu setelah peristiwa gerakan 30 September 1965, Soeharto bertemu dengan Ketua PBNU Subuhan Z.E. dan Sekjen Partai Katolik Harican Silalahi. Pertemuan yang berlangsung di Markas Kostrat itu membicarakan masalah penumpasan PKI. Di akhir pertemuan, Subuhan menyampaikan rencana aksi masa sambil mengucapkan kata Insya Allah. Mendengar kata itu, Soeharto terganggu. Mengapa harus pakai Insya Allah? Tanya Soeharto, kesal. Dari situ, Subuhan berkesimpulan, Soeharto adalah seorang abangan tulen. Soeharto juga pernah memelototi seorang santriwati yang meminta aksi demo mendukung abri di Markas Kostrat Paskagistapu ditutup dengan doa.